Ya, kita ke informasi kampanye DKI Pemirsa Petahana Ahok berencana mengeruk saluran Petojo guna mengantisipasi banjir di kawasan sekitar. Sementara Sandiaga Uno berjanji akan fokus menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Jaya Purnama menyelpa warga Petojo Utara sambil menanyakan sertifikat tanah yang mereka tempati. Ahok meninjau pemukiman warga dan melihat saluran air di mana nantinya saluran daerah Petojo Utara ini akan dikeruk agar saat hujan nanti tidak terjadi banjir. Ahok juga memberikan sambutan di sebuah taman kecil di mana Ahok menyampaikan beberapa program mulai dari pendidikan, kesehatan hingga transportasi yang akan dilaksanakan programnya. Sementara calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi warga Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Sandi pun mensosialisasikan program-program kerjanya bersama Anies Baswedan untuk memimpin Ibu Kota. Salah satu program yang diunggulkan Sandi adalah mengenai lapangan pekerjaan. Sandi menyebutkan akan menciptakan pusat kewirausahaan di tingkat kejamatan. Ia mengatakan nantinya program tersebut dapat menyerap 4.000-5.000 tenaga kerja di setiap kejamatan. Berbeda dengan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono yang justru membantah terkait isu yang mengatakan akan menghapus Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat jika dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemasuki masa kampanye di minggu kedua ini, Agus justru membeberkan program prorakyat lainnya agar bisa mensejahterakan masyarakat Kota Jakarta secara keseluruhan. Dalam membuat suatu program prorakyat harus membutuhkan check and balance sehingga semua program yang dibuat benar-benar tepat sasaran.